Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Jan Faridz mengaku menerima cacimaki dan fitnah lantaran memilih mendukung pasangan Basuki Jarot pada Pilkada Jakarta tahun 2017. Bahkan karena keputusannya itu, Jan merelakan kontrak kerjanya bersama salah satu BUMN dibatalkan. Ditemui di acara Jakarta Bersolawat di Ciracas, Jakarta Timur, Jan Faridz menyebut pembatalan kontrak kerja tersebut di Tenggarai karena Direktur Utama salah satu BUMN yang enggan disebutkan namanya berbeda pilihan politik dengan Jan Faridz. Jan mengatakan dirut BUMN yang dimaksud mendukung pasangan calon nomor urut 3, Anis Sandi. Meski begitu, pengusaha di bidang energi tersebut mengaku tidak akan merubah keputusannya. Jan menyebut alasannya mendukung Basuki Jarot murni lantaran kebijakannya yang dinilai berpihak pada umat muslim. Dan kemudian saya juga mewakili Partai Hanura. Saya ingin membela Ahab Di Arut karena Ahab Di Arut itu mau menandakan kontrak politik untuk kepentingan umat islam. Akibatnya, ada sebuah BUMN itu yang saya mencari nafkah. Direktur itu berbeda paham dengan saya. Beliau mendukung pasangan lain yang berbeda dengan pasangan saya. Akibatnya apa? Proyek saya dicoret. Tuh. Tapi, enggak apa. Coret saja 10 kali, 100 kali boleh, enggak apa-apa. Pasti satu hari Allah akan membantu saya. Kenapa? Saya berlalu.